Yang pemirsa sosialisasi DLH, Dinas Lingkungan Hidup Jambi yang berkolaborasi bersama PT Pegadaian Jambi untuk mengelola sampah menjadi emas, yang bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi pada selasa 27 Agustus 2024. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaning Singh, menghadiri kegiatan sosialisasi untuk mengelola sampah menjadi tabungan emas. Kegiatan tersebut adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Jambi dengan PT Pegadaian Jambi pada hari selasa 27 Agustus 2024 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaning Singh, mengatakan proses pembuangan sampah dari produsen sampah ke tempat pembuangan sampah hingga ke tempat pembuangan akhir tetap dijalankan supaya pada mestinya. karena untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan Kota Jambi. Pak Radis LH mengundang seluruh komponen di Kompetenah Kota Jambi mulai dari OBD, kemudian BKK, sampai BKMD, dan Camat juga diundang untuk mensosialisasikan berkait dengan pengelolaan sampah dari sendirinya melalui bank sampah maupun kerjasama dengan Pegadaian merubah sampah menjadi emas. Dan hari ini hadir langsung Pais Presiden PT Pegadaian seserta seluruh jajarannya dilengkapi para kepala saktanya untuk bersama-sama menjelaskan kepada seluruh yang hadir jajaran Kompetenah Kota Jambi ini berait dengan bagaimana merubah sampah menjadi emas. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa pengelolaan sampah itu yang sama-sama kita tahu sekarang adalah bagaimana dari produksi sampah, dari masing-masing produsen sampah itu langsung dilengkapi ke TPS, dari TPS ke TPA. Nah, proses ini terus tetap dijalankan karena memang untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan Kota Jambi, pengelolaan sampah dengan cara itu tetap dijalankan. Nah, ada cara yang kedua yang ini berdampak pada ekonomi masing-masing produsen sampah, yaitu dengan kerjasama dengan PT Kekadian, maka sampah-sampah dikelola sendiri dari masing-masing pemproduksi sampah itu, kemudian dimasukkan kedang sampah dipilohin, dituker, ditabung menjadi tabungan emas kekadian. Nah, inilah hari ini dalam rangka memahamkan kepada seluruh kita terkait dengan pengelolaan cara yang kedua, kalau yang pertama itu berjalan, dan cara yang kedua ini saya minta Pak Kadisela untuk ini tidak hanya sekedar kita pahamkan, tapi pastikan ini berjalan, dan tentu harus ada pemantauan yang secara intens gitu, karena kita khawatir tumpukan sampah yang ada di kalang bulu ini menjadi masalah. maka kalau pengelolaan sampah dengan cara yang kedua tadi sukses, Insya Allah kalau dulu bisa kita eliminir, kita kurang-kurangi, tidak ditambah, tidak boleh dibuatkan. Saya rasa itu kepentingan dari orang sosial-sosial. Selain itu, Suri Purwaning sih menjelaskan, pasyarakat juga bisa mengelola sampahnya sendiri dengan cara menabung sampah ke bank sampah, dan menjadikan sampah sebagai tabungan emas yang dikelola oleh DLH yang berkomunikasi dengan PT Pegadaian Jambi. Herusha Putra, Heri Zulkifli, Jek TV melaporkan.